Berikut ini tutorial cara mengatasi kesalahan yang sering terjadi pada sintak ataupun coding di software list real Dimana disini kita sudah sediakan bentuk SEM yang akan kita olah pada software list real Disini kita lihat ada hubungan reliability terhadap SQL, kemudian empathy terhadap SQL, tangible terhadap SQL, assurance terhadap SQL, responsive terhadap SQL Selanjutnya nanti SQL akan kita hubungkan ke bagian loyalty Selanjutnya kita sudah sediakan juga data antara variable tersebut Dimana pada variable reliability terdapat 5 indikator yang akan kita uji Kemudian empathy terdapat 5 indikator yang akan kita uji Kemudian tangible juga ada 5 indikator Kemudian assurance ada 4 indikator Responsive ada 2 indikator Kemudian Subquart ada 2 indikator Kemudian Loyalty ada 7 indikator Yang akan kita uji Dimana data tersebut akan kita pindahkan ke software SPSS Disini sudah kita pindahkan sebelumnya Ada disini kita ada indikator-indikator yang tadi Ada reliability, empathy, tangible, responsive, SQL, ataupun loyalty Namun yang penting kita lihat disini penamaannya Dimana penamaan disini harus sama Yaitu penamaan di SPSS Penamaan di Sintagnya Yang akan kita gunakan di Superly Serialnya Jadi kita lihat harus sama Jangan ada kata yang berbeda Ataupun angka yang berbeda Kemudian Data yang di SPSS tadi Akan kita simpan Di dalam folder Dimana kita pilih disini komputer Kemudian Local D Local E Kemudian pilih folder list real Kemudian kita buat namanya Dengan nama data Disini kita buat namanya data oke Kita save Jangan lupa untuk penyimpanannya Di A Kemudian folder list real Kemudian nama data oke Selanjutnya Kita akan bahas mengenai kode Ataupun Sintagnya Dimana tadi Observe variable nya Dihubungkan Yang akan kita tulis Yaitu Indikator-indikator yang digunakan Baik itu Indikator ability Empathy Tangible Assurance Kemudian Responsive Kemudian Save quality Kemudian loyalty Semua indikator tersebut Akan kita pindahkan Di dalam Observe variable Jangan ada satupun yang tertinggal Semua indikator harus masuk Di Observe variable Itu tadi Rehabiliti Kemudian Empathy Kemudian Tangible Kemudian Assurance Kemudian Responsive Yang ada dua indikator tadi Kemudian Dua indikator untuk Sequal Dan tuj indikator untuk Loyalitas Oke selanjutnya Untuk Data row nya Row datanya Itu tadi Berada di file E Kemudian Di folder list real Kemudian Nama datanya Itu data oke Ini jangan Ada kesalahan Di sini Selanjutnya Sample size nya Ada 260 Sesuai dengan Jumlah sampel Yang kita gunakan Dimana kita lihat tadi Sample yang kita gunakan Ada sebanyak 260 data Kemudian Parable latin nya Sesuai dengan Parable latin tadi Parable yang kita gunakan Rehabiliti Empathy Tangible Assurance Kemudian responsif Kemudian save call Kemudian loyalitas Di sini juga harus kita Identifikasi Parable Parable apa saja Namanya itu harus sama Jangan ada nama yang berbeda Walaupun satu huruf Ataupun ada spasi Semuanya harus sama Kemudian hubungan Antar parable nya Dimana parable Reliability Ada lima indikator Yang digunakan Kemudian Empathy Juga ada lima indikator Yang digunakan Itu X21 X22 X23 X24 X25 Kemudian Tangible Juga ada lima indikator Yang digunakan Assurance Ada empat indikator Responsif Ada dua indikator Subcar dua indikator Loyalitas Ada tujuh indikator Kemudian hubungan Terparable latihannya Dimana Reliability Empathy Tangible Assurance Dan Responsiveness Dihubungkan terhadap Safe Qual Kemudian Safe Qual Kita hubungkan terhadap Loyalitas Sebelah kiri Merupakan Ujung panah Yang akan dimunculkan Di Software list realnya Selanjutnya Kita buka Software list realnya Kita pilih File Kemudian Import data In Free format Kemudian Kita pilih Formatnya SPSS Dimana penyimpanan Tadi data Oke Kita klik Oke Kemudian Selanjutnya Data Define file Define variable Kita pilih Semua Variable tersebut Kemudian Kita pilih Tipe datanya Yaitu Continuous Kemudian Afflight to all Kemudian Kita klik Oke Oke Sudah Kita buat Variable datanya Selanjutnya New Untuk Sintak only Kita pindahkan Sintak coding Akan kita gunakan Untuk menjalankan Software list real Tersebut Oke Ini tadi Sintak Ataupun coding Yang sudah benar Selanjutnya Kita akan identifikasi Beberapa kesalahan Yang sering terjadi Di software list real Dimana Pertama-tama Kita Coba Buat kesalahan Di observe Variable nya Kita ganti Y menjadi X Y menjadi X Di bagian Save Core Oke Kita pindahkan Disini ada berarti Data yang ganda X1 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 X2 X1 X2 Kita jalankan Oke Masih bisa jalan Data tersebut Masih Bisa digunakan Di software list real Sintak Ataupun coding Yang digunakan Tadi Walaupun bermasalah Di observe Variable nya Sehingga Memunculkan RMCA nya 0,075 Kemudian output Dari Indikator nya Juga masih bisa Kita lihat Oke Berarti tidak masalah Untuk kesalahan Di observe Variable Selanjutnya Kita coba Buat kesalahan Di bagian yang lain Disini kita coba Buat kesalahan Di bagian Penyimpanan datanya Penyimpanan datanya Dimana Disini seharusnya Penyimpanan data Itu data Oke Kita coba Ganti Menjadi data Apakah Coding ini Masih bisa Dijalankan Di software list real Dengan penyimpanan data Yang berbeda Kita coba Pindahkan Oke Sudah Kita pindahkan Kita coba Jalankan Soalnya Penyimpanan Disini Terjadi kesalahan Fatal error Terhadap file Ataupun penyimpanan Raw data Berarti Tidak bisa Dijalankan Apabila terjadi Kesalahan Di penyimpanan Datanya Untuk Untuk kita perhatikan Apabila kita Membuat Coding dalam Seberlis real Kemudian Kita coba Untuk data yang benar Penyimpanan datanya Tadi Kita buat data Oke Apakah Jalan Oke Muncul Sudah data Sudah kita lihat Hasilnya Berarti Tidak ada masalah Kita tidak Menggunakan Sintak Atau Koding yang Sudah benar Sehingga Diserialnya Bisa kita Jalankan Selanjutnya Kita coba Kasus Atau eksperimen Lain Untuk kesalahan Di bagian Sample Size Dimana Sample Size Yang sebenarnya Itu 260 Data Selanjutnya Kita coba Ubah Menjadi 200 Data Oke Kita coba Close Tadi Hasil Kesalahan Yang tadi Sekarang Kita buat Kesalahan Yang berikutnya Di bagian Size Datanya Kita coba New New Sintak Only Oke Oke 200 Data Kita coba Jalankan Apakah Bisa Jalan Kita simpan Dulu Sam 2 Oke Bisa Jalan Tidak Ada Masalah Data Namun Di sini Kita coba Lihat RMC Berbeda Dengan Data Yang tadi Itu 0,067 Karena Di sini Data Yang diolah Di software LISRAL Mungkin Beda Kita lihat Berapa Jumlah Data Yang diolah Di software LISRAL Itu Ada Sebanyak 200 Data Berarti Tidak Sesuai Dengan Data Yang kita Gunakan Yaitu 260 Yang digunakan Di sini Hanya 200 Data Saja Sesuai Dengan Coding Yang kita Gunakan Di software LISRAL Oke Selanjutnya Kita Cowot Kesalahan Di Variable Latent Dimana Variable Latent Tadi Variable Variable Kita Ganti Variable Loyalitas Menjadi Loyalty Kita Merahi Oke Kita Coba Jalankan Dengan Oke Terjadi Kesalahan Rupanya Jika Kita Ganti Variable Latin Dengan Nama Yang Berbeda Sehingga Sobre Serial Tidak Bisa Dijalankan Penamaannya Harus Sama Jangan Ada Kata Yang Berbeda Variable Latent Kemudian Di Penyimpanan SPSS Kemudian Di Hubungan Antar Datanya Selan 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 Masuk Ke Hubungan Antar Data Kita Coba Buat Berbeda Di Bagian X Y Y Kita Ganti Jadi X Di Bagian Sep Core Apakah Apakah Masih Bisa Jalan Kita Coba Pindahkan Koding Oke Masih Bisa Jalan Namun Disini Kita Lihat X S S Output Juga Tidak Ada Masalah Namun Disini Ada ola Variable yang berbeda Yang seharusnya bagian dari Reliability Sudah pindah ke bagian Safe core Oke Selanjutnya Disini bagian E1.1 E1.2 Selanjutnya kita coba Kesalahan di bagian Hubungan antar data Di Antar hubungan variable nya Kita coba pindahkan seporan di bagian kanan Seharusnya di bagian kiri Karena ujung panahnya berada di Sequa Kita coba pindahkan Kita coba jalankan Oke Kita coba pindahkan tadi Dimana seporan kita pindahkan ke sebelah kanan Oke disini hasilnya tidak muncul Ada terjadi masalah Partnya tidak muncul Namun outputnya Diperoleh Ataupun partnya tidak Bisa kita Tampilkan di sebelah Israel Terjadi error Berarti Oke selanjutnya Oke selanjutnya Kita coba Lagi Ada kesalahan Di bagian sintangnya Patut diingat Untuk arah panah itu Berada di sebagian Kiri Kemudian untuk Kedatangan data Berada di bagian kanan Disini kita coba Ada kesalahan lagi Di bagian hubungan antar data nya Dimana Penulisannya itu Tidak ada sepasi Kita coba buat Tidak ada sepasi Di bagian hubungan antar data Itu empati dengan tangible Oke kita Kita pindahkan Kesalahan berlis Apakah bisa jalan Oke disini kita lihat Terjadi error Berarti tidak bisa jalan Patut diingat Disini penulisan Kemudian harus ada sepasi Kemudian kata-katanya itu Harus sama Penulisannya harus sama Kata-katanya harus sama Kemudian harus ada sepasi Kemudian penyimpanannya harus sama Oke kita lihat disini Kita buat Kita tunjukkan bagaimana Penulisan sintak yang benar Dimana observable nya Semua variable Yang akan digunakan Harus berada di observable Sehingga disini sudah Kita pindahkan Semua indikator Oke kemudian penyimpanan datanya Berada pada file apa File Local E Kemudian folder Israel Kemudian nama data Oke Kemudian jumlah sample size nya Ada 260 Sesuai dengan jumlah sample yang digunakan Kemudian variable data nya Semua variable data nya Kita gunakan Itu reliability Empathy Tangible Assurance Responsive Sepual Dan Loyalitas Kemudian disini Hubungan terdatanya Setiap indikator Untuk reliability Empathy Empathy Tangible Assurance Responsive Sepual Dan Loyalitas Harus digunakan Kemudian Hubungan antara Variable Hubungan antara Variable Dimana Sepual Itu Relability Empathy Tangible Berhubungan Responsive Dihubungkan Kepada Sepual Sepual Dihubungkan Kepada Royal Loyality Oke Kita coba Pindahkan Koding Yang sudah Benah Oh Disini Tadi ada Kesalahan Kayaknya Kenapa Disini RMC Berbeda Tunggu sebentar Oh Disini Kita Ada Lupa Tadi Belum Dikembalikan Yaitu Y Y11 Dan Y12 Oke Kita coba Copy Lagi Dimana Tadi Situ Y11 Y12 Oke Kita Coba Pindahkan Oke Coba Kita Jalankan Seperti Seranya Dimana Sini Kita Menunjukkan Hasil RMC 0,075 Kemudian Output Untuk Kita Disini Relability Empathy Tengible Surange Responsive Dihubungkan Kepada Sepqual Sepqual Dihubungkan Kepada Loyalty Kemudian T Hitungnya Kita Lihat Yang Memiliki Hubungan Yaitu Signifikan Relability Responsive Terhadap Sepqual Kemudian Sepqual Terhadap Loyalty Disini Berwarna Hitam Kemudian Disini Remsanya Kemudian Output Untuk Output Kita Lihat Indikator Untuk Menentukan Hubungan Tersebut Bisa Layak Dijalankan Ada Berapa Indikator Seperti RMC Kemudian VVLU Kemudian NFI NNFI CIFI Lebih Besar Depan 0,9 RFI Lebih Besar Depan 0,9 ICI Kemudian CIC Isinya Kemudian GFI Nya Lebih Besar 0,8 Oke Mungkin Cukup Sekian Tutorial Kita Untuk Melihat Beberapa Kesalahan Yang Sering Terjadi Di Coding Ataupun Disintak Dalam Menggunakan Super Relis Real Jangan Lupa Untuk Men Subscribe Video Kita Terima Terima Terima